Shalom keluarga jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam Ibadah Minggu Misericordias Domini hari ini dengan topik Minggu, Cahaya Wajah Tuhan Menyinari Kita. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita doa saat teduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, ayat 1 dan 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut karena engkau lah pemimpin kami dan kami adalah umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang dan maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisimu. Amin. 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 Ingat dan kuduskanlah hari sabat, enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukummu. Amin. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Terima kasih. 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 Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Kita bertemu kembali dalam minggu ini yaitu Minggu Misericordias Domini Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yaitu dari Masmur 4 ayat 1 sampai 9 Saya akan membacakannya kepada kita Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Masmur Daud Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan Selah Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu Tetapi tetaplah diam, selah Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan Banyak orang berkata Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita Biarlah cahaya wajah memenyinarai kami ya Tuhan Engkau telah memberikan sukacita kepadaku Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman Demikian firman Tuhan Bapak ibu sedara sedari terkasih Masmur pasal 4 ini merupakan salah satu masmur daud yang penuh doa dan penyerahan diri kepada Tuhan Khususnya doa pada saat malam hari Masmur ini menunjukkan pengalaman daud yang mengalami kecemasan Menghadapi lawan-lawannya dan menemukan kenyamanan serta keamanan dalam doa dan kepercayaannya kepada Allah Permohonan doa pada malam hari pada ayat pertama Dalam keadaan yang penuh kecemasan daud berteriak kepada Allah Meminta agar Allah mendengarkan doanya dan memberikan kelapangan kepadanya Doa pada malam hari menjadi momen bagi daud Untuk mencari kehadiran dan pertolongan Allah dalam menghadapi situasinya Teguran terhadap orang sombong dalam ayat 2 sampai ayat 3 Daud menyampaikan teguran kepada orang-orang sombong yang mencelah kemuliaan Allah Dan mencari kepuasan dalam hal-hal yang sia-sia dan dusta Dalam hal ini daud mungkin mengalami konflik dan tekanan dari musuh-musuhnya Yang meremehkan imannya kepada Allah Kepastian pertolongan Allah dalam ayat 4 sampai ayat 5 Di sini kita melihat bahwa daud menyadari bahwa Allah telah memilihnya sebagai orang kudus Dan mendengarkan seruan doanya Meskipun Allah bisa murka Daud mengingatkan dirinya untuk tidak berbuat tusah Dan bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang dihadapinya Kepercayaan dan persembahan kepada Allah Ayat 6 sampai ayat 7 Daud menyarankan agar orang-orang juga percaya kepada Allah Dan mengorbankan persembahan sembelihan yang benar Dia memohon agar cahaya dan kebahagiaan dari Tuhan mengenai mereka yang beriman Kebahagiaan dalam Allah ayat 8 Daud menyatakan bahwa sukacita dan kebahagiaan yang sejati Berasal dari hubungan dan persekutuan dengan Allah Kekayaan dunia tidak mampu menggantikan kebahagiaan dalam hatinya Yang datang benar-benar hanya dari Tuhan Keamanan dalam tidur pada ayat 9 Daud menyatakan bahwa dia dapat tidur dengan aman dan tenang karena Allah Kepercayaan dan penyerahan dirinya kepada Allah Membuatnya merasa aman dan dilindungi Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Secara keseluruhan Mesmer 4 ini mengajarkan kita Tentang pentingnya doa pada malam hari Dimana kita mencari kehadiran Pertolongan Dan keamanan dari Allah Dalam kesulitan dan kecemasan hidup Kita dipanggil untuk berserah sepenuhnya kepadanya Dan mencari sukacita sejati Dalam persekutuan dengan Allah Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Untuk terus berdoa Memohon pertolongan Agar Tuhan berkenan Memberikan jawaban Atas setiap pergumulan Yang kita hadapi Tuhan telah memilih kita sebagai anak kesayangan Dan anak yang dikasihinya Sebagai umat pilihan Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan mendengar setiap permohonan doa kita Dan berkenan Dan berkenan atas ibadah yang kita lakukan Ketika kita sedang mengalami kesesakan Jangan pernah meninggalkan Tuhan Berserulah kepada Tuhan Sampaikan pergumulan yang sedang kita hadapi Percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa yang kita panjatkan Renungan ini mengajarkan kita Untuk berdoa pada Tuhan pada malam hari Untuk merenungkan setiap berkat Tuhan Setiap hari yang telah berlalu Dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya Hal itu juga mengingatkan kita Bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan Bukan dalam hal-hal duniawi semata Karena itu mari kita menyempatkan waktu kita Untuk berdoa dan berbicara dengan Tuhan Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga untuk sapan firmanmu Yang mengingatkan kami Akan pentingnya kami menjalin hubungan kepadamu Tuhan Dalam setiap waktu Setiap masa sepanjang hidup kami Melalui doa kami ya Tuhan Melalui permohonan kami kepada Biarlah Tuhan kau memampukan kami Agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja Tapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami Bapak di surga pada saat ini kami mau berserah kepadamu Kau berkati kami dalam setiap aktivitas kami Dalam setiap perencana bahkan harapan-harapan hidup kami Kau Tuhan yang menyatakannya dalam hidup kami seturut gandakmu Berkati juga ya Tuhan Setiap anak-anak kami Seluruh anggota keluarga kami Kau yang selalu bersama-sama dan menyertai mereka Kami juga berdoa buat cikmatmu yang berulang tahun Khususnya dalam satu minggu ini Tuhan engkau senantiasa memberikan umur panjang Kesehatan dan sukacita bagi mereka Dan mikian juga Tuhan kami berdoa buat cikmatmu yang sakit Tuhan engkau berkati proses pengobatan yang mereka jalani Biar engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kuasa kasihmu Dan mikian juga Tuhan kepada cikmatmu yang dalam pergumulan Biar Tuhan engkau selalu menopang iman percaya mereka Agar mereka tetap kuat dan teguh serta berpengharapan akan pertolongan dan kasihmu Terima kasih Bapak kami mendoakan seluruh pelayan di tengah-tengah kericamu Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi seluruh jemaatmu Tuhan Dan jemaatmu dapat melakukan firmanmu dalam kehidupannya Terima kasih Bapak di surga Kuduskan sucikan kami dari dosa kesalahan kami Sehingga kami semakin layak menerima berkatmu Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Ayat Tuhan suhurya hidupku Asalkau anda yang lain tak perlu Siang kemulia Siang kemulia Maka ku kenal Di hadir aku Jiwaku tenang Kau lah ikmanku Firman hidupku Kau bersertaku Kau bersertaku Dan ku sertamu Engkau lah apaku Aku adamu Degarmu Tuhan Ku satu penuh Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di surga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah Dalam kehidupan kami masing-masing Sebahagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Bapak kami yang di surga Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Amin Amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Terima kasih telah menonton!